Sinta, selamat malam, ku lanjutkan suratku padamu, malam apa ini ya? Pindah ceritanya, walau sama topiknya. Jauh di luar sebuah negeri bernama Alengka, di sebuah kafe yang senyap menjelang dini hari di Kemang itu. Kama Jaya dan Kama Ratih pun berumah diraga calon orang tua Sinta. Di kafe itu mereka bersetubuh. Kayu kelepu Dewan Daru sebagai pohon asmara andalan Kama Jaya bagai tumbuh di situ. Pusaka lain Kama Jaya, yaitu kembar mayang, pohon kembar berhiaskan janur dan buah-buahan sorga, seakan tumbuh di seputar sejoli. Kecantikan Kama Ratih, bidadari yang selalu dilukis pada buah kelapa oleh para orang tua yang ingin anaknya lahir jelita, menjelma di wajah yang perempuan. Payudaranya mengeras sebagai cengkir gading, satpam di luar kafe hanya sempat mendengar nafas mereka yang memburu, lenguh keduanya sundul ke bintang-bintang. Malam menjadi hening, walau tak sekudus litani ataupun berjanji. Sembilan bulan sepuluh hari kemudian mereka tinggalkan seorang bayi di suatu panti asuhan dan diantarkan ke rumahku di akar cakra oleh seorang perempuan yang mengaku melakukan langkah mulia ini lantaran utang budinya yang amat besar padaku. Hah? Utang budi? Yang mana? Utang budi pada aku. Perempuan pengasuh panti asuhan itu utang budi pada aku. Tapi Sinta, bukan dengan pertanyaan itu aku ingin mengakhiri dan melanjutkan suratku kepadamu ini Sinta. Surat yang meminjam larik-larik puisi Rendra. Kutulis surat ini kalah hujan gerimis bagai bunyi tambur yang gaib. Ketika gerimis telah menjadi hujan dengan kaki-kakinya yang runcing seakan jutaan malaikat telah turun ke bumi. aku ingin mengakhiri surat ini dengan pertanyaan kepadamu. Apakah Dewa Kamajaya dan Dewi Kamarateh memang ingin memberiku Sinta pada raga bayi? Karena Sinta pada raga dirimu telah dimiliki oleh samudera. Eh, oleh buih, eh, oleh buih yang punya mudera. Eh, oleh samudera yang membuih. Rama. Sebenarnya aku sendiri, Kak, selalu tak habis kaget. Mengapa selama ini bisa selalu panjang lebar aku menulis surat kepadamu, Sinta? Dulu-dulunya aku hampir tak pernah menulis surat kepadamu. Aku tak punya kecerdasan yang cukup untuk menuangkan perasaan-perasaanku melalui tulisan. Kekayaan perasaanku, ketulusan, serta bahasamu yang penuh warna dalam setiap perjumpaan kita. Membangkitkan aku untuk menulis. Dalam setiap pertemuan kamu bisa mengentak, mendayu, merajuk dengan berbagai luapan Sambil kamu elus daun kenanga atau kadang berhenti memberi potongan-potongan roti pada angsa. Kamu, Sinta, bisa hadir dengan kecantikan yang begitu menonjol. Tapi pada saat yang lain di Papua, di Afrika, kecantikanmu bisa hadir dengan begitu tak kentara. Dengan itu semua, kamu membuatku semakin bersemangat untuk terus menulis dan menulis dan menulis dan menulis. Kamu, Sinta, bisa hadir dan larut cekakaan bersama jiwa-jiwa meriah pada kuli pelabuhan teluk bayur. Barengan makan gorengan sejenis bala-bala dan comro. Tak lama kemudian, kamu menunjukkan bagaimana harus bersikap di restoran berkelas. Kamu mengenakan kalung mutiara di restoran kelas satu itu. Tiap butir sebesar mutiara legendaris keleopatra yang diminumnya dalam pertaruhan dengan kekasihnya Mark Antonio. Tanganmu dengan kuku pendek yang hampir tidak pernah dikuteks memegang garpu perak Cristobal. Sikap badanmu berbeda, tapi senyumanmu tetap senyum di teluk bayur bersama kuli-kuli pelabuhan. Dengan itu semua kamu membuatku semakin bersemangat untuk terus menulis, 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 dan menulis. Sekarang sudah sekian purnama, tak kunjung kamu balas surat-suratku. Kamu membisu. Semoga itu bukan kebisuan yang kamu sengaja untuk membuatku jatuh bangun sambil meredung. Padahal, segunung apapun diamku merenung, tak mungkin aku sampai pada pemahaman mengapa aku mencintaimu. Kebisuan ku tak menimbulkan kemarahanku. Kebisuanmu pun tak menimbulkan kemarahanku. Kebisuanmu malah selalu mencelok di wilayah manapun dalam kerinduanku. Aku akan terus menunggu surat balasanmu. Walaupun kebisuanmu terus melayang melampaui cakrawala makna dan melenyap ke dalam kekosongan. Kalaupun kamu tak akan pernah mereken lagi surat-suratku yang tak akan ada habisnya ini, Sinta. Dan tak akan ada habisnya. Setidaknya, setidaknya aku berharap kamu masih peduli. Kalau kamu peduli kepadaku, pasti kamu bertanya-tanya mengapa saat itu pada pagi buta perempuan bermata perunggu sempat-sempatnya mengantar bayi yang kelak bernama Sinta kepadaku. Sejujurnya, aku pun masih bertanya-tanya demikian Sinta sampai saat ini. Aneh, sekadar uang transport saja perempuan itu tak mau terima dariku. Habis mengantar bayi padaku, perempuan pengasuh panti aswan itu tak mau terima uang transport. Aku sudah menyodor-nyodorkan uang ke dompetnya yang agak kumuh. Ia menampiknya. Ketika pangit sambil meninggalkan bayi Sinta kepadaku, perempuan pengasuh panti aswan yang tua itu hanya terus mengulang-ulang bahwa ia dan keluarganya sangat berhutang budi kepadaku. Saya pasrahkan bayi ini kepada Bapak. Ini pun masih belum bisa membayar budi baik Bapak dahulu kepada kami. Curhat perempuan itu seraya menciumi tanganku kiri kanan dan terus menyelonong pergi, meninggalkan bau keringat yang tajam. Tak ada yang menahannya dan membuatkannya minum. Saudara-saudaraku, Amarah, Lawwama, Supya dan Mutemainah cuma bengong di sampingku melihat perempuan itu. Mereka tak henti-henti menatap bayi kurus yang hampir mati di pangkuanku yang ditinggalkan perempuan itu. Tak ada seorang pun di antara mereka yang beranjak untuk segedar mengantar perempuan itu sampai ke gerbang. Biasanya tamu-tamukum mereka antar pulang sampai ke pintu gerbang dekat sangkar kawanan burung perenjak, dekat pohon-pohon bakung sosrokartono, Ki Ageng Suryo Mentaram dan Ronggo Warsito yang seolah turut mengaturkan terima kasih atas kedatangannya. Bunga-bungaku yang bernama tokoh-tokoh itu membisu. Setelah sekarang ku ingat-ingat Sinta, Mungkin pagi buta itu mereka semua sama rasa dengan aku. Bagaimana tak sama rasa? Tak ada ombak, tak ada angin, begitu saja datang bayi kepada kami tanpa dinyana-nyana. Sinta terataiku. Saudara-saudaraku terutama Supiah sudah lama iba melihatku setiap hari kangen kepada Bu Sinta. Kosong, subong. Tanpa kehadiranmu, aku gerakkan dahan, ranting, daun-daun di seputar telaga. Tanpa kehadiranmu, ku jalankan matahari, ku jalankan bulan dan bumi, dunia pun berjalan walaupun kosong dan suwung. Mereka pasti berharap bahwa kehadiran bayi ini dan tangisannya dan wangi borehnya akan dapat melampiaskan tanganku kepada-Mu. Sebenarnya Sinta, sebenarnya, keterangan pembawa bayi pengasuh panti asuhan itu juga berubah-ubah. tapi jangan pula kamu heran bila pada pagi buta itu kami bahkan tak sempat mengoreknya dengan jelas. Misalnya, apakah betul bayi ini berasal dari panti asuhan? ketika menduga bayi ini hasil perkosaan atau mungkin lahir dari pasangan remaja yang belum resmi menikah, yang menanggung malu, perempuan itu mengatakan bahwa bayi ini ditemukan oleh seorang petani di balik bongkahan tanah dekat pematang sawah di negeri Mandili. Ah, kami tak sempat mereka-reka waktu itu, misalnya bila benar ditemukan di kerajaan Prabu Janaka itu. Mengapa mata bayi ini tak hidup walaupun tanpa tangisan? Mengapa kulitnya tak sekuning ke lopak Padme? Mengapa jari-jarinya tak seperti pisang susu? Hmm, Sinta, kulanjutkan suratku padamu, esok malam. Semoga mimpi-mimpimu malam ini, tak seperti mimpi-mimpimu sebelumnya, sehingga engkau tetap punya alasan untuk melanjutkan hidupmu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.